Tindakan Konyol Tindakan Konyol berujung kematian yang pertama datang dari seorang pemain kabuki Jepang yang sangat dihormati di Jepang sejak tahun 1930, Bando Mitsugoro VIII. Pada suatu malam di tahun 1975 lalu, pria yang mengawali karirnya sejak umur 7 tahun ini bersama teman-temannya datang ke sebuah restoran yang berada di kota Kyoto. Pada saat itu, Bando memesan 4 porsi ikan fugu. Dan konyolnya, ia hanya ingin membuktikan kepada teman-temannya bahwa dirinya tidak akan apa-apa dan tetap hidup dengan memakan ikan tersebut. Namun yang terjadi 7 jam kemudian, Bando Mitsugoro ditemukan tewas kehabisan nafas yang didahului dengan gejala kelumpuhan dan kejang-kejang karena racun dari ikan fugu yang ia makan. Karena seperti diketahui, ikan fugu memiliki racun yang disebut tetrodoksin. Hanya dengan 1 atau 2 miligram saja sanggup membunuh satu orang dewasa. Berlanjut, ketindakan konyol yang dilakukan oleh Franz Reichel. Pria yang berprofesi sebagai penjahit ini menciptakan sebuah mantel aneh atau yang disebut parasut hibrit. Kostum yang ia buat diklaim Franz dapat menerbangkan pemakainya ke darat ataupun ke udara. Karena itulah untuk membuktikan karyanya ini, Franz pun melakukan eksperimen dengan menggunakan kostum tersebut dan mencobanya dari dek pertama menerai Evel. Namun nasib naas menimpa Franz. Disaksikan para wartawan dan juga sekelompok penonton, Franz jatuh lurus ke bawah dan ia meninggal seketika di tempat karena parasut hibrit yang ia gunakan tidak dapat mengembang. Berikut adalah seorang penari dari Amerika Serikat bernama Isadora Duncan. Wanita yang lahir di San Francisco pada 27 Mei 1877 ini dianggap sebagai ibu tari modern. Meskipun tidak terlalu populer di tanah kelahirannya, namun ia telah tampil hampir di seluruh Eropa pada tahun 1900-an. Tetapi sayangnya sebuah tindakan konyol harus merenggut nyawanya hingga tewas. Wanita yang pernah menulis sebuah autobiografi berjudul Mavi ini tewas hanya karena selendang. Pada bulan September tahun 1927, saat ia sedang mengendari mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi dan dengan posisi jendela yang terbuka lebar, Isadora, yang saat itu mengenakan selendang berukuran cukup besar yang tentu saja dapat menghalangi pandangannya terbang tertiup angin hingga sampai ke ban mobilnya. Yang akhirnya mengakibatkan ia tercekik seketika dari jendela mobil dan tewas di tempat. Hanya dengan bermain game ternyata bisa berujung pada kematian. Hal inilah yang terjadi pada Jeff Daly. Jeff adalah seorang mania game arcade berserk atau yang dikenal dengan sebutan Ding Dong pada era tahun 1980-an. Jeff yang berlomba bersama sahabatnya Peter berhasil mencapai skor tertinggi yaitu 16.660. Namun setelah berhasil mendapatkan skor tertinggi tersebut, nasib naas justru menimpar remaja berusia 19 tahun ini. Jeff ditemukan meninggal karena serangan jantung. Hal ini diakibatkan karena faktor kelelahan bermain game terlalu lama sehingga tubuh menjadi lelah. Dua tahun setelah kematian Jeff, Peter pun mencoba game yang sama dan berhasil meraih skor lebih tinggi dari Jeff. Namun asnya, Peter pun terkena serangan jantung seperti Jeff dan ia pun meninggal dunia. Seperti mengulang tragedi yang sama, kasus serupa juga pernah terjadi di tahun 2005. Seorang pemuda asal Korea Selatan Lee Seung-suk pingsan kelelahan dan tewas seketika setelah bermain game StarCraft selama 50 jam penuh tanpa henti. Beralih ketindakan konyol berikutnya yang menimpa seorang filsuf, negarawan dan penulis asal Inggris Sir Francis Bacon yang juga dikenal sebagai pendukung revolusi Saints. Karya-karyanya membangun dan mempopulerkan metodologi induksi untuk penelitian ilmiah seringkali disebut metode bakunian atau disebut juga metode ilmiah di mana para ilmuwan seperti ini seringkali melakukan eksperimennya sendiri. Hingga pada suatu ketika Bacon di abad ke-17 melakukan sebuah eksperimen untuk melihat apakah salju dapat mengawetkan sebuah daging karena itulah yang membunuh sebuah ayam dan menimbun bangkai ayam tersebut di dalam salju. Namun sayangnya sebelum hasil eksperimennya terbukti, Bacon keburu tewas menderita pneumonia akibat kedinginan dan pria kelahiran Vesken Saint Alban ini pun meninggal di hari yang sama. Berkeinginan untuk hidup di alam bebas dan jauh dari peradaban adalah salah satu tujuan hidup dari Christopher McCandles. Pria yang lahir di California ini adalah seorang pria yang pintar. Ini dibuktikan dengan beasiswa yang didapatnya hingga puluhan ribu dolar. Namun entah apa yang membuat dirinya mengambil sebuah tindakan konyol, Chris memutuskan untuk menjauhi dunianya, meninggalkan pendidikan, teman-teman, bahkan keluarganya sendiri. Yang lebih memilih jauh dari peradaban, hidup di alam bebas tanpa bantuan siapapun. Karena tidak memiliki pengalaman sama sekali dan minimnya peralatan yang dibawa saat hidup di alam bebas, lambat laun membuat dirinya mulai terdesak dan kelaparan. Setelah hampir 4 bulan bertahan hidup hanya dengan memakan biji-bijian dari tumbuhan, Chris pun akhirnya tewas mengenaskan karena kelaparan. Dan yang lebih tragisnya, mayatnya sendiri baru ditemukan 2 minggu kemudian dalam sebuah kantung tidur oleh 2 orang pembunuh. Dan menahan buang air kecil menjadi tindakan konyol berujung kematian yang terakhir. Pada sebuah jamuan makan besar di tahun 1601, seorang ahli astronomi bernama Taiko Brehi harus menahan keinginannya membuang air kecil karena pada masa itu, pergi saat perjamuan makan malam adalah hal yang sangat tidak sopan. Namun akibat menahan buang air kecil itulah, kandung kemih Taiko melebar sampai ambang batas dan terjadi infeksi yang fatal yang mengakibatkan diri yang meninggal dunia 11 hari kemudian. Hal serupa juga dialami oleh wanita asal Amerika, Jennifer's Ring. Pada tahun 2007 lalu, sebuah stasiun radio di California mengadakan sebuah kontes bertemo Hold Your Wii for a Wii, di mana para pesertanya diharuskan menahan untuk buang air kecil setelah minum beberapa botol air dengan hadiah yang dijanjikan adalah sebuah Nintendo Wii yang sangat populer pada waktu itu. Kontes ini sangat menarik perhatian Jennifer dan ia pun mengikutinya dan berharap bisa memenangkan hadiah utama untuk diberikan kepada anaknya. Namun yang terjadi Jennifer bukannya memenangkan kontes tersebut, namun ia justru tewas karena mengalami water intoxication atau disebut juga dengan keracunan air. Hal ini sebabkan karena terlalu banyak air yang masuk ke dalam tubuh sehingga menimbulkan ketidakseimbangan elektrolit yang akut di dalam otak. Pemirsa adalah tujuh tindakan konyol berujung kematian versi on the spot.